Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini adalah sebuah kelangkaan yang terjadi di Singapura bahwa pejabatnya itu melakukan korupsi. Wah kok berbanding terbalik ya dengan salah satu negara yang amat kayak makmur nih pemirsa yang banyak pejabat-pejabatnya yang korupsi. Nah jadi ini pemirsa dilansir juga nih ya dari AFP yang merupakan salah satu berita yang ada di Singapura. Israwan ini telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Januari lalu setelah dijerat puluhan dakwaan termasuk menerima banyak hadiah senilai total ratusan ribu dolar. Dan belum lagi ini juga Israwan nih dikenal sebagai salah satu sosok yang membawa Formula One ke Singapura. Israwan ini akhirnya tiba di Mahkamah Agung Singapura pada Selasa 24 September 2024 kemarin waktu semtempat dengan menggunakan kendaraan SUV warna putih. Ini Israel Israwan ya Iswaran mohon maaf pemirsa Iswaran ini menolak untuk menjawab pertanyaan dan hanya mengucapkan good morning good morning atau selamat pagi kepada rekan-rekan media. Nah ini pemirsa persidangan kasus Iswaran ini dianggap oleh para pengamat sebagai salah satu persidangan paling signifikan secara politik dalam sejarah Singapura ini. Karena ini juga bisa berpengaruh pada rusaknya reputasi Partai Aksi Rakyat atau PAP yang merupakan salah satu partai yang ada di Singapura dan memang berkuasa di pemilu yang akan digelar tahun depan nanti. Jadi ini agak buat partainya ketar-ketir gitu karena salah satu kandidatnya akhirnya terjerat kasus dan tadi ya punya suara yang banyak tapi kan namanya juga masyarakat adalah pemilih ya. Ini kan kita akan melihat rekam jejaknya seperti apa gitu. Kita juga menginginkan pemimpin-pemimpin yang memang tidak korup seperti itu ataupun yang tidak punya jejak yang buruk seperti itu. Jadi ini agak buat wanti-wanti gitu untuk partai PAP. Nah iswaran sendiri ini sudah mengundurkan diri dari PAP setelah mendapat pemberitahuan resmi tentang dakwaan-dakwaan. Tapi hebatnya gitu ya bukan hebat sih mungkin kayak wawunya lah ya gitu. Ini iswaran ini ketika mendapatkan dakwaan-dakwaan akhirnya mundur dari partai. Karena tahu partainya ini bakal pasti kena getahnya gitu. Akhirnya tidak mau menyebabkan hal itu terjadi akhirnya iswaran mengundurkan diri. Beda sama di Indonesia masih terjerat kasus juga masih di partai. Justru dibela sama partai. Ya itu di sebuah negara yang ada di dunia. Nah ini kalau kita melihat juga bahwa memang total dakwaan dari iswaran ini kan sebanyak 35 dan ini tuh banyaknya adalah kasus-kasus korupsi. Di antara tawaran yang diberikan ataupun tadi salah satunya adalah tuduhan ya. Ini iswaran diduga menerima hadiah dari pengusaha dari dua pengusaha sebesar 4,5 miliar. Wow jadi ini cukup amat sangat fantastis seperti itu. Karena apalagi di negara Singapura sendiri ini juga ada salah satu memang hal yang perlu dilakukan oleh para pejabat-pejabatnya ketika kita menerima satu barang seperti itu ya. Ini jangan sampai gitu diterima karena ini diindikasi bisa menjadi salah satu tindakan suap-menyuap gitu ya. Nah sebelum iswaran ya ini pejabat politik terakhir di Singapura yang memang disidang atas kasus korupsi adalah mantan Menteri Negara untuk Kelingkungan W. Tun Bun pada tahun 1975 silam. Wow tuh 1975 sekarang ke 2024 itu jauh banget gapnya ya gak sih? Nah di Indonesia tiap tahun ada. Dan saat itu pada saat itu W. Didakwa menerima suap lebih dari 600 ribu US dolar. Wow ini ya perlu banget gitu kan ya. Memang tindakan-tindakan korupsi ini adanya sanksi yang memang mumpuni ya yang diberikan kepada para pelakunya. Karena kalau misalnya ngomongin tentang korupsi seperti itu pemirsa apalagi tadi menggunakan uang-uang sakyat ini juga kan akan dipertanggungjawabkan seperti itu. Boleh gunain mungkin kayak di Cina kan ada beberapa pejabat yang kalau korupsi ada hukum mati. Kemudian juga di Korea Utara juga sama ada yang melakukan langsung hukum mati seperti itu. Ini kan akhirnya membuat efek jerah ataupun efek ketakutan gitu. Dari orang-orang untuk tidak melakukan hal tersebut. Ini mah jangan korupsinya 5M suruh dendanya cuma 3 ribu. Kan itu aneh. Atau mungkin ternyata karena punya kartu AS masing-masing akhirnya gak dikasih hukuman. Nah itu yang gak boleh. Hukum tetap harus ditegakkan. Nah pemirsa dari negara Singapura kita akan terbang masih di negara Asia Tenggara yaitu ke Thailand. Ini ada sebuah berita memang cuti sakit ditolak. Pegawai di Thailand meninggal dunia. Aduh sebelumnya juga kita mengucapkan turut beruka cita ya tentunya bagi pegawai ini. Ini dilansir dari kompas.com. Mei yang merupakan pegawai pabrik di Thailand meninggal setelah cuti sakitnya ini ditolak atasan dan dipaksa bekerja. Meski kondisinya sedang tidak sehat. Ini dikutip dari Bangkok Post pada Selasa 17 September 2024. Karyawati berusia 30 tahun itu dari provinsi Sukotai itu sempat pingsan saat bekerja. Sehari sebelumnya manajer dari Mei ini menolak cuti sakitnya. Karena tidak menyerahkan surat keterangan dokter yang baru. Ini kalau kita melihat juga dari kronologi sakitnya. Memang Mei ini merupakan pegawai pabrik yang sebelumnya ini didiagnosis ini menderita radang usus besar. Seperti itu. Selama 4 hari Mei ini dirawat di rumah sakit kemudian pulang. Tetapi memang kondisinya tidak berangsur baik. Kemudian pada 12 September ia mengajukan tambahan cuti lagi kepada manajernya. Namun di 13 September dengan mengatakan bahwa kondisinya ini makin memburuk seperti itu pemirsa. Namun manajernya ini tidak mengizinkan karena tadi salah satunya tidak ada surat dokter. Hingga akhirnya Mei itu tetap masuk bekerja dan kemudian pingsan. Lalu mendapatkan operasi dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Atas berita ini akhirnya banyak dong netizen-netizen yang berbondong-bondong silaturahmi dengan perusahaannya. Ini bagaimana nih tanggung jawabnya? Seperti apa? Akhirnya dari pihak perusahaannya pun hingga saat ini masih mendalami terkait dengan kasus kematian Mei tersebut. Ada beberapa mungkin yang akan dievaluasi oleh perusahaan. Nah tapi ngomong-ngomong tentang tadi ya ini kan seorang pekerja dan juga seorang petinggi dalam sebuah perusahaan. Kalau ngomong-ngomong tentang sakit gitu kan ini entah itu alasannya mungkin hanya sekadar alasan atau benar-benar sakit. Itu juga memang perlu sekali ditelusuri dan memang tadi kalau memang benar-benar sakit ini harusnya bisa mendapatkan pemahaman seperti itu. Ini kadang tuh ya gemesnya ada beberapa pihak-pihak petinggi yang kadang kalau memang cuti izin sakit yang benar-benar sakit gitu kan ya. Ini tidak diizinkan bahkan mungkin mendapatkan ancaman untuk nanti dipecat. Ya siapa sih gitu kan yang tidak takut, tidak khawatir ketika mendapatkan ancaman dipecat seperti itu. Akhirnya tadi kalau semisal sudah meninggal ini kan ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Gak bisa gitu mengembalikan nyawa seseorang. Nah ini juga menjadi salah satu mungkin hak-hak yang perlu disuarakan oleh para pekerja seperti itu. Ya namanya juga pekerja dan juga pemberi pekerja. Harusnya menurutku ini dua-duanya bisa saling bekerja sama karena dua-duanya saling membutuhkan. Ya gak sih? Ya tadi kita juga butuh pekerjaan tapi tentunya perusahaan juga perlu kita untuk dapat menjalankan usahanya. Alangkah lebih baiknya peraturan-peraturan tentang ini tuh diperbaiki seperti itu. Dan ini kalau tentunya ya berbicara tentang perihal pekerjaan kita juga bisa harusnya memosisikan gitu kan. Mana waktu-waktu bekerja, mana memang waktu yang di luar bekerja gitu kan. Ini juga hal-hal yang memang harus diserukan gitu. Harus juga diperhatikan oleh pemerintah untuk bisa menciptakan lapangan kerja dan juga tadi sistem kerja di Indonesia yang baik. Nah pemirsa dari berita Mei tadi ini menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih pemirsa selalu menyaksikan program Pagi Seru di kanal Youtube Sultan TV. Dan ini juga menemani gitu kan ya aktivitas pagi-pagi hari pemirsa. Semoga ini juga informasi yang tadi kita berikan dapat memberikan manfaat dan juga tentunya ada insight baru lah ya. Akhirnya kita lebih mengkritisi berita-berita yang terjadi entah itu di lokal, nasional, ataupun internasional. Maka dari itu pemirsa terus saksikan program Pagi Seru di kanal Youtube Sultan TV. Yang tayang setiap hari Senin hingga Kamis pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk bisa ikuti berita-berita ter-up to date juga nih di website Sultan TV. Dan pemirsa bisa mengikuti media sosial Sultan TV untuk mendapatkan konten-konten terkini dan ter-up to date. Saya, Raul Dolorida dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.